Halo, selamat datang di channel BaboBuy. Di sini banyak permainan seru lho. Kali ini bisakah kamu menebak bendera yang benar asli untuk edisi benua Eropa Barat? Nah, kalau kamu sudah siap, tolong bantu channel ini dengan subscribe dulu ya. Ayo kita mulai. Kita mulai dari 5 negara level yang mudah dulu ya untuk pemanasan. Bendera yang pertama. Tebak bendera yang benar untuk negara Jerman. Yang hitamnya ada di bawah atau yang hitamnya ada di atas nih. 10 detik mulai dari sekarang ya. Oke, jawabannya yang hitamnya ada di atas. Ini baru pemanasan, kamu masih semangat kan? Bendera yang kedua. Tebak bendera yang benar untuk negara Belanda. Petunjuknya, salah satunya adalah bendera negara Luxembourg. Ayo yang mana yang Belanda? Yay, ternyata yang biru tua yang Belanda. Yang biru muda itu adalah bendera negara Luxembourg. Kita lanjut lagi ya. Bendera yang ketiga. Nah, kalau bendera Inggris yang mana nih? Petunjuknya, salah satunya adalah bendera kuno untuk negara Irlandia Utara. Ayo ditebak. Ini ternyata tanda plus polos ya yang bendera Inggris. Yang satu lagi itu bendera negara Irlandia Utara, tapi sudah tidak dipakai sejak tahun 1973. Bendera yang keempat. Tebak bendera yang benar untuk negara Irlandia. Salah satunya adalah bendera negara Ivory Coast atau negara Pantai Gading. Oke, ternyata yang orangnya-nya ada di kanan ya. Yang orangnya-nya ada di kiri itu adalah negara Ivory Coast atau Pantai Gading. Bendera yang kelima. Nah, kalau negara Perancis yang mana nih? Yang birunya ada di kanan atau birunya ada di kiri? Membingungkan ya. 10 detik mulai dari sekarang. Ternyata yang birunya di kiri nih jawabannya teman-teman. Gimana kamu benar gak jawabnya? Nah, menurut kamu lima negara tadi terlalu mudah? Eits, jangan kemana-mana dulu. Karena sekarang kamu memasuki level medium untuk empat negara ya. Bendera yang keenam. Tebak bendera yang benar untuk negara Belgia. Yang merahnya ada di kanan atau merahnya ada di kiri nih. Ayo yang mana? Yeay, ternyata benderanya yang ada di kanan ya yang merahnya. Kita lanjut lagi. Semangat terus. Bendera yang ketujuh. Tebak bendera yang benar untuk negara Austria. Yang kolom putihnya itu sempit atau yang kolom putihnya lebar nih teman-teman? Yeay, ternyata yang kolom putihnya lebar ya. Yang kolom putihnya sempit, kalau merahnya berwarna lebih gelap sebenarnya itu negara Latvia. Benderai ke-8 Tebak bendera yang benar untuk negara Swiss. Salah satunya adalah bendera negara Tonga. Ayo ditebak. Yang mana yang Swiss? Yeay, ternyata yang tanda plusnya lebih besar ya. Karena bendera yang satunya lagi adalah bendera negara Tonga. Kita lanjut lagi ya. Bendera ke-9 Nah, tadi udah nih. Mana bendera negara Luxembourg? Nah, kali ini kita coba bolak-balik aja ya. Yang biru atas atau biru bawah? Yeay, ternyata yang biru mudanya ada di bawah ya jawabannya. Kita lanjut lagi. Selamat, kamu sudah melewati 9 negara level muda hingga medium. Hebat deh. Tinggal 2 negara lagi ya. Sekarang kita akan memasuki 2 negara level yang sulit. Sudah siap? Bendera ke-10 Tebak bendera yang benar untuk negara Liechtenstein. Nah, yang mahkotanya ada di kiri atas atau yang mahkotanya ada di tengah-tengah nih? Ternyata jawabannya adalah yang di kiri atas ya mahkotanya. Kalau mahkotanya yang di tengah, kalau emblemnya diganti, itu jadi negara Haiti. Bendera yang ke-11 Tebak bendera yang benar untuk negara Monaco. Nah, lihat dari ukurannya ya. Karena salah satunya adalah negara Indonesia. Coba ditebak. Yang ukuran kecil ternyata adalah yang Monaco. Yang Monaco ukurannya 4 banding 5, kalau Indonesia 2 banding 3. Selamat, 11 negara sudah berhasil kamu lewati. Tapi jangan kemana-mana dulu ya. Karena sekarang kamu akan memasuki babak bonus. Di mana ada 1 negara dengan 4 pilihan. Bendera yang ke-12 Tebak bendera yang benar untuk negara Austria. Tadi udah ya, tapi sekarang ada 4 pilihan yang lebih membingungkan nih. Yeay, jawabannya ternyata yang kiri atas. Karena yang kiri bawah itu adalah negara Latvia. Nah, dari 12 negara, kamu benar berapa nih? Jangan lupa untuk tuliskan hasil kamu di komen. Jangan lupa cek juga video dari Babo Bubi yang lain ya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.